Halo pioner sekalian, senang bertemu dengan dekan-dekan semuanya, gimana kabar? Harus tetap semangat ya, jedar, jedar, jedar Jika orang tidak bersemangat, kita tetap semangat ya Nah, ada yang menyampaikan bahwa Ya di video-video saya sih, berkesan, menulis pesan bahwa Yang saya tampilkan itu video lama katanya ya Mungkin bagi anda ya Tetapi, tidak semua yang kita anggap itu video lama Belum tentu video lama bagi orang Ya, artinya berita yang ada di media sosial itu Kadang-kadang ada orang yang dulu menerima Lebih cepat menerima, ada yang belakangan Dan saya jujur ketika mereview dari channel saya Berarti baru bagi saya Ya, baru bagi saya Memang ada juga yang misalnya saya Mengutip kembali pernyataan Nikolas Atau Cang Delfan Ya, istri dari sahabat saya Bang Nikolas Ya, tapi tidak semua ya Dan mungkin bagi anda ya Bisa juga karena memang Ya, ada orang dari sebelah lah ya Makanya berkomentar seperti itu Tetapi bagi vioner sejati Saya rasa ketika melihat video Bang Dema Pasti semangat Nah, yang terbaru itu ya teman-teman Tadi saya memberikan informasi bahwa Ada penambahan Ada bisa melakukan Sudah terhubung ya Apa itu? Itu Amazon Ya Kalau berita lama kan Yang dimaksud berita lama itu yang tadi saya maksudkan ya Ketika Memang itu berita lama ya teman-temannya Tapi saya baru ngeh Bahwa Amazon Dan Tesla kalau salah Akan menerima Pi Ya Akan menerima Pi Itu berita lamanya Dan berita barunya Yaitu adalah Amazon sudah terhubung Pi Ya Itu dikirim oleh seorang teman di dalam grup Dan dia mengerahkan kita untuk melihat itu Nah Berarti Ini Semakin menjelaskan Kepada kita bahwa Pi itu Pi network itu tidak main-main Ya Saya sering mengatakan bahwa saya pun sendiri Kadang-kadang antara percaya dan tidak percaya Bahkan saya biasa bilang ini berlebihan Dan ketika saya menjelaskan kepada teman-teman itu Mungkin teman-teman juga menganggap saya bahwa Saya berlebihan Saya pun mengalami hal yang sama Nah sekarang kita memutuskan diri kita jadi apa Apakah kita mau jadi Haters Atau Ngikut alurnya Pi Jadi seperti itu teman-teman Jelas ya Nah Ini juga ya Berita baru Jika teman-teman membuka Pi Browser Kemudian klik explore Testnet Tanda panah Ini tadi juga saya jelaskan Tapi semua orang pasti melihat ya informasinya Ada yang melihat pagi Ada yang melihat malam Teman-teman akan menemukan kurang lebih 24 vendor resmi yang tercantum disana Dari berbagai negara Kortim mencantumkan hal tersebut agar teman-teman pioner bisa Mengenal serta mempelajari apa saja Nama vendor serta produknya Apa saja yang dijual dalam rangka testnet ekosistem Jadi dalam testnet ekosistem Kita menemukan banyak hal Kita mengeksplore banyak hal Ini hebat ini Ya Saya hebat Jujur Sedikit-sedikit Little by little I'm Understanding Bang Dema Bang Dema Bang Dema Oke nanti meskipun dikit aja ya teman-teman Nanti kalau saya berbahasa Inggris Nanti sudah enggak Kelewatan ya Nah Saya mulai sedikit-sedikit Tujuan visi ini Ketika Dua aplikasi muncul Paynetrop untuk menambang Kemudian Paybrowsernya ya Lihat ya Paybrowser Ada Pay Ada Paybrowser ya Lihat Ini dua ini Saya pikir apa Anginnya mesti pakai Paybrowser Karena saya enggak ngerti Yang tahu arahnya itu adalah Nikolas Sahabat saya Dia tahu arahnya Saya enggak ngerti arahnya Saya orang yang punya visi Maka dia akan terus berjalan Untuk mengerjakan visinya Ya Saya enggak ngerti dulu Apaan mesti ada ini Ternyata Sekarang saya mulai sedikit pahami Browser Testnet ekosistem Paybrowser Ada beberapa menu Fiturnya Di sana Sehingga lewat Paybrowser Kita mengeksplore Segala satu hal yang ada di dalam Atau yang Terkoneksi dengan Apa? Terkoneksi dengan Pay Atau vendor-vendor Yang ada di dalam Paynetwork Testnet ekosistem Di samping Agar teman-teman bisa mempelajari Secara benar Kemudian mengikuti Testnet jual-beli Atau barter P2 Apps P Pioners Dengan vendor resmi Karena kita sudah punya Wata uangnya Jadi sekalipun ya Teman-teman ya Sekalipun Misalnya ya Ini menurut saya ya Sekalipun Paynetwork ini Tidak diterima Di Indonesia Selama itu Bisa kita akses Ya kita punya Nilai wata uang Dimana kita gunakan Dunia Di dunia maya Ya kan Di dunia maya Bukan di dunia nyata Dunia maya itu nyata Kenapa saya bilang nyata? Saya bermain di dunia maya Misalnya Dengan User-user Tetapi nilai-nilai yang kita hasilkan dari situ Nyata Nah ini kerennya sekarang Yang kita harus pahami ya teman-teman Nah Jadi sekalipun Tidak diterima Selama kita bisa mengakses ini Ya Dan selama bisa ada USDT You tercentang Centang hijau Ya Ini keren Karena semua sudah tersedia Di dalam Paynetwork Kita masuk Menelusuri Apapun itu Lalu kita bertransaksi Mata uangnya apa? Paynetwork Jadi Arah pikiran saya Tidak hanya sebatas coin Tetapi mata uang Di dalam ekosistemnya sendiri Negara mau mengambil itu Mengadopsi itu ya Terserah Tapi kalau Kalau sudah punya ekosistem sendiri Paynetwork Dia membangun ya 47 juta ya Peguna Itu kan tercipta ekosistem sendiri Ada mata uang sendiri Ada mata uang sendiri Kalau mau beli apa Di dalam Apa namanya Explode Testnet ekosistem Ya Ada semua Kecuali ya Yang sudah menikah Jangan cari istri Di testnet ekosistem Luar biasa Semangat teman-temannya Keren 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 Terima kasih telah menikah